Kota Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat Indonesia Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya Bandung bermartabat yang artinya bersih, makmur, taat, dan bersahabat Dengan kemajuan yang sangat pesat tentunya kota Bandung juga tidak luput dari permasalahan kemacetan yang sering melanda di daerah kota Bandung ataupun di sekitarnya Salah satunya yang berada di Gasibu, kota Bandung, arah dari flyover Pasopati Pemerintah berencana membangun dua flyover baru dan underpass Dua flyover tersebut yaitu flyover buah batu Kiara Condong dan juga Nur Tanio Jalan Pajajaran Jalan Garuda Sedangkan dua underpass yang akan dibangun yaitu di depan gedung sate Simpang Gasibu dari turun jembatan Pasopati Lalu satu lagi di Cibiru arah Jalan Soekarno-Hatta di Bundaran Cibiru Selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik, sehat, walafia, dimanapun berada Kita langsung menuju ke lokasi tempat akan dibangunnya underpass di daerah Gasibu Nah sekarang kita berada di samping underpass Pasopati, eh jembatan layang Pasopati Atau flyover Pasopati, kondisinya gerimis di sini ya Dan seperti ini kondisi di sebelum Simpang Gasibu, kota Bandung turun dari flyover Pasopati Dan di sebelah kanan kita ada gedung tinggi yaitu Pulman Hotel Nah ini kondisi di sekitar Gasibu, ini mohon maaf Kalau gambarnya kurang jelas karena memang sedang gerimis melanda Baiklah kita berhenti sebentar di sini ya Nah di sinilah lokasi di mana akan dibangunnya underpass tersebut Kita berhenti sebentar Nah di persimpangan Gasibu ini rencananya akan dibangun underpass Yaitu rencana dari Kementerian PUPR Dan ini arah yang dari belakang kita itu arah dari Cimahi atau arah dari flyover Pasopati Dan di seberang sana itu adalah lapangan Gasibu dan juga gedung sate Kemudian yang di depan kita ini adalah perempatan Jalan Suropati Gasibu Nah seperti ini kira-kira ya Kemacetan yang sering terjadi di daerah sini makanya perlu dibangun yang namanya underpass Nah lokasinya di sini Rencana matangnya tentu belum keluar ya Belum ada informasi yang lebih lanjut Cuman dengar-dengar rencananya akan dibangun di sekitar sini Di perempatan yang turun dari flyover Pasopati Artinya cuma ada satu perempatan yaitu perempatan ini Ya perempatan Gasibu Kalau kita lurus itu arah ke ujung berung Ke Cibiru, ke Jelini tentunya ya Nah kalau belak ke kanan itu arah ke gedung sate Nah seperti ini kondisinya Mudah-mudahan pembangunan underpass ini Ini segera ya segera terrealisasi Dan bisa untuk mengatasi kemacetan yang sering terjadi di kota Bandung tentunya Dan tentunya akan menjadi ikon baru di kota Bandung Nah seperti inilah kondisi di perempatan Gasibu kota Bandung Nah ini kita mau belok ke kanan ya Jadi kalau lurus itu ke daerah Cilenyi Ke Sumedang, ke Garut Atau arah ke Jawa Tengah Begitu Nah seperti inilah kondisi dan situasinya Ya secara otomatis Kalau disini benar dibangun underpass Otomatis arus lalu lintas disini akan lebih lancar Dan tentunya tidak akan terjadi kemacetan Seperti yang sudah sering terjadi di daerah sini Nah ini perempatannya Seperti ini Perempatan ataupun pertigaannya seperti ini Nah ini Yang kita lalui adalah jalan sentot Alibasa Dan di sebelah kanan adalah lapangan Gasibu kota Bandung Seperti ini kondisinya Kita akan melewati depan gedung sate ya Nah ini Ini kita Kalau disini itu gantian Dan kita lihat Ini gedung sate Gedung sate atau Gedung Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Nah ini gedung sate-nya Nah disini itu dilarang amin dan berjualan di area plaza Nah ini gedungnya Gubernur Jawa Barat Dan di sebelah kanan lapangan Gasibu Mohon maaf kalau kameranya terkena air Karena memang kondisinya masih gerimis Sekarang kita melewati jalan di samping gedung sate kota Bandung Nah ini aktivitas di pusat pemerintahan Jawa Barat seperti ini Rencana pembangunan underpass yang digagas oleh Kementerian PUPR dan Pemkot Bandung tentunya menjadi hal yang sangat positif ya Karena pembangunan tersebut tentunya untuk kepentingan kota Bandung sendiri dan juga kepentingan bersama kepentingan umum Makanya kita sebagai warga negara yang baik khususnya warga negara Indonesia Ataupun Bandung tentunya sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah kota gitu Nah ini jalan Cisang Garung ya di belakang gedung sate seperti ini Kondisinya memang kalau disini itu masih lancar-lancar saja Nah ini kalau kita ke kiri itu ke daerah Jalan Citarum, Jalan Ciliwung Nah kalau ke kanan itu ke Jalan Rio atau Jalan RE Marata di Hinata Nah seperti inilah kondisinya Pagi hari memang padat di daerah sini dan gerimis Nah sekarang kita memasuki di Jalan Ciliwung Jalan Ciliwung ya Jalan Ciliwung kota Bandung seperti ini Sejuk sekali Nah mungkin seperti itu saja ya Informasi yang saya dapatkan mengenai pembangunan flyover Eh sorry Nah mungkin itu saja videonya mengenai informasi pembangunan underpass gasibu Yang direncanakan oleh Kementerian PUPR dan pemerintah kota Bandung Tentunya semoga kita doakan bersama agar pembangunan tersebut bisa terrealisasi dengan baik Pembangunan tepat waktu dan bisa bermanfaat untuk orang banyak tentunya Oke terima kasih banyak yang sudah menonton video saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa di like videonya Di share juga linknya Terima kasih selamat pagi selamat beraktifitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh